Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Ketemu di Min Plaza, mau ketemu Pak Hasif Teman-temannya udah ngerti sampur asun di sini Duh, apa-apa Saya bawa ini loh Pak, hanya untuk ngejelasin bahwa saya kenal dengan Bapak, temenan dengan Bapak bukan karena politik Betul, itu budaya Wayang golek Iya mulainya bukan dari wayang golek Pak Patung-patung Patung dirobohin Betul, betul Ini masih kecil waktu itu Kita sudah disahabat sudah lama Iya Pak Kombalen tahun berapa? 2011 Ditelepon Pak Hasif persis 2011 2011 Jadi waktu patung-patung di Purwakarta dirobohin Sayang nggak ada temen, nggak ada yang telepon, nggak ada yang SMS japan itu Sedih Pak, hidup ini kok Indonesia ini kayak sendiri gitu loh Menegakkan nilai-nilai kearifan, ngurus nilai seni tradisi Indonesia Kok pas diginiin Pak Deddy yang tau-taunya Pak Deddy berpikir bahwa yang telepon Pak Hasif Musadi Iya Ya Pak instruksikan saya, coba cari Ada namanya, satu orang namanya Deddy Katanya Arca-Arca Pandawa Lima di rumpungan Saya di London Oh Pak itu Bapak di London? Saya di London, saya baca tempo Di dapur, dapur saya di rumah saya di London Saya kembali di London Cari ini namanya Deddy Bulyadi Bupati Oh Bapak itu di London, belum kenal saya Belum Hanya baca majalah Di majalah tempo Majalah tempo Karena anda diganggu-ganggu Kelompok Radikal Lokdom-okdom yang dihancurkan wayang-wayang Dan saya kan ini, saya penggemar wayang Maka ini harus dibela Bapak nyuruh ini? Pak Kembalen Terus kan saya cari-carikan Deddy Melalui anggota Dewan kita Dapat nomor Saya hubungi Anggota Dewan Geridra lah ya Waktu itu Saya Golkar loh Kenapa? Kenapa? Kita tidak ada niat sih Masa itu, Kang Deddy nanya Pak Hasif mau jadi Pak Hasif, saya terima telepon dari Bapak Dari Pak Hasif, masih mau jadi Pak Hasif, masih mau jadi Pak Hasif, saya bilang bukan Pak Hasif Johadi Kusumo Adiknya Pak Prabowo Berkenang Menanyakan DP Detail Mau membantu Bahkan berkunjung Ke Purwakarta Ke Purwakarta Setelah beliau pulang Beliau hubungi teman-teman lain Saya ajak Ketua Rumun Pappadi Saudara Perlindung Indonesia Saya kan beri ini Sudah 25 tahun Jadi Bapak itu penggemar wayang? Iya Penggemar wayang Penggemar budaya Indonesia lah Salah satunya wayang Iya Jawa dong Bapak itu Iya Dari Sisi Genetiknya, Jawa Kan penting Pak Jawa, udah penting Pak Ini juga Keturunan Majapahit. Berarti punya keturunan jadi presiden. Itu gak usah. Gak usah kekomentar lah. Kami ini Keturunan Majapahit Berkawan sama Keturunan Pajajara. Keturunan Majapahit Jadi saat di Pajajara Nilai-nilai kebudayanya diluntuhkan Tiba-tiba yang datang itu Majapahit. Bukan Pajajara. Tapi kan ini Ini kan bantahan juga. Ini kan ada urusan dengan sekarang saya. Kan ada tweet tuh temen kita. Jadi kamu ingat gak Bahwa kamu tuh orang Jawa Barat Yang ganggu kamu itu kelompok-kelompok radikal. Kenapa kamu mendeketin 08? Saya baru bingung. Aku waktu dihajar kelompok-kelompok radikal Yang dibatuhin 2008. Gitu pak. Jadi urusannya panjang. 2011. Bapak turun kan naik bis kan? Bapak nyari itu apa ke depan? Saya turun dari bus. Terus saya lihat ada anak muda Baju putih. Pake sendal. Ya saya kira ya baju putih. Terus saya bertanya Sama anak muda ini Pak Bupati menunggu ya di dalam ya? Terus anak muda ini bilang Anak muda ini bilang Enggak saya Bupati. Jadi Jadi waktu Pak Asim turun naik bus Turun dari bus Saya pake uji putih pangsi lah ya. Pake sendal. Bupatinya nunggu di dalam ya? Saya Bupatinya pak. Itu sungguh itu. Oh Bapak. Sungguh itu. Ini kan anak muda. Bupati menunggu di dalam ya? Iya. Tapi saya Bupati. Kan selain Bapak. Anak muda ini Bupati. Bupati masih kecil. Selain Bapak konsen. Bantu saya nyelesaikan persoalan wayang. Bapak kan juga banyak nyelamatin Harta-harta Indonesia yang di luar negeri. Arca. Dulu kan pernah Bapak nyelamatin Arca itu. Iya. Tapi saya dituduh kan. Oh iya cerita itu penting pak. Kita duduk yuk. Boleh, boleh, boleh. Duduk. Baik pak. Bapak aja nih. Siap kamu tuh. Yang pada di mana aja udah. Eh, saya disini. Aduh, saya jadi disini dong. Jadi aku punya perusahaan. Hahaha. Kamu terhormat. Ini kan cerita dulu. Teh, teh udah pesen teh tadi pak. Beritahu dulu Bapak kan pernah nyelamatin Arca yang di Belanda ya pak? Di waktu itu orang Belanda datang ke saya. Saya di London waktu itu. 2007. Saya di London. Terus dia bilang. Bahwa sejumlah Arca. Mau dikirim ke luar negeri. Arca nya Arca apa itu pak? Arca ada patung-patung. Ada patung ini. Wisnu ya. Kan Pandawa 5 waktu itu. Oh, Arca Pandawa 5. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Ada dewa Wisnu di atas. Garuda. Bukan, bukan Garuda. Ini. Kerbau atau sapi. Oke, kalau itu dewa siwa. Dewa siwa di atas. Sapi. 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 Itu ada. Terus ada patung-patung. Ada arca-arca dan sebagainya. Mau dijual asing. Oleh orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Mereka bawa dari mana? Nyuri atau ngambil? Nah, ini katanya milik keluarga. Pusaka. Waktu itu, ya maaf. Itu dari salah satu raja Solo. Oh, salah satu keluarganya. Ini, Hanggabe. Hanggabe. Hanggabe sekarang kan Paku Bono ke-13. Dijual ke luar negeri. Dia mau dijual ke asing. Nah, waktu itu dari auction house ya. Ada Chris kan terkenal Christie's dan Sotheby's ya. Yang ini. Yang auctioneer apa sih? Lelang. Oh ya, balai lelang. Balai lelang. Balai lelangnya mana? Balai lelangnya mana? Balai lelang yang di approach itu Christie's. Nah Christie's itu balai lelang Inggris. Tapi cabangnya di Belanda. Nah, yang datang ke saya orang Belanda. Namanya Hugo. Hugo Greger. Dia datang. Mr. Hashim ada ini. Ini kami dapat informasi bahwa salah satu raja Solo ini mau jual pusakanya ke luar negeri. Dan saya tahu Anda, dia bilang saya tahu Anda kan sangat peduli dengan budaya Indonesia. Arca-arca jangan dibawa ke luar negeri. Itu harus kita pertahankan di dalam negeri. Dia tak jas bilang itu. Saya bilang, ya kalau gitu. Bagaimana kalau Mr. Hashim Anda yang beli? Oh. Saya beli. Saya beli semuanya yang mau dicoba. Saya beli semuanya. Dan saya taruh di sini. Saya taruh di kantor saya. Oh. Selama 2-3 tahun. Di depan Hedi. Anda belum ikut saya. Di situ. Sampai 2008. Enggak sampai 2007. Dua tahun. Satu tahun saya simpen. Satu tahun saya simpen di situ. Sampai ada pendeta. Kan saya orang Kristen Pak. Ada pendeta bilang. Ada Pak Hashim tidak paling atas. Pak Hashim kan orang Kristen. Ini kan ini semuanya kan agama Hindu. Ini agama Hindu ada apa. Ini semuanya kan ada nuansa Hindu. Iya. Dia bilang ke saya. Saya bilang maaf Pak Pendeta. Ini bagi saya. Ini kesenian Indonesia. Nusantara. Enggak. Ini saya tidak lihat ini sebagai obyek Hindu. Bukan untuk di. Ini adalah apa. Karya. Karya seni kan. Karya seni. Ini kan isianya ratusan tahun. Seribu tahun ada 1200. Enggak. Saya orang Kristen yang hormati. Budaya Nusantara. Iya. Iya. Kan. Kang Deddy kan muslim. Tapi kan juga. Menghormati budaya Nusantara. Iya. Wayang golek. Saya wayang kulit. Chris. Chris juga kan. Arca. Iya. Fadlizon teman saya. Fadlizon teman saya. Dia ketua Chris. Dia muslim. Gak bisa diragukan agama dia. Iman. Iman dia. Tapi dia. Apa. Hormati dan dia sayang. Dan dia kolektor. Dia kan kolektor. Dia kolektor. Pak Asim. Pak Asim ingin tahu juga. Bagaimana kepertulian Pak Asim tentang lingkungan hidup. Sampai. Hewan-hewan sampai ke harimau. Hadap ke penasaran. Gak itu cerita. Ujungnya gimana sampai Bapak dituduh. Ujungnya kan Bapak dituduh tuh. Saya dituduh mencuri. Ya. Mencuri. Benda pusaka. Benda pusaka. Nah. Saya buktikan. Ya. Saya kasih lihat ke Jaksa. Bahwa ini. Ini kan ada tanda terima. Untung saya ada tanda terima. Ya. Dan saya ada bukti. Saya bayar. Menyelamatkan. Tapi akhirnya mendapat tuduhan. Ya. Lalu bayangin Pak. Ini penting bagi Indonesia ini. Orang menyelamatkan sebuah peninggalan. Dulu. Bangsanya. Ya. Yang nilainya tidak bisa diukur dengan uang. Walaupun Bapak mengeluarkan uang pasti banyak. Ya. Cukup besar. Kemudian. Bapak menyimpannya kembali ke Indonesia. Ya di kantor saya di sini. Dia membawa dari luar negeri. Yang di mana kan? Bukan. Belum sempat dikirim ke luar negeri. Saya beli. Oh dibeli juga di sini. Ya. Kemudian. Andai kata Bapak lepas. Itu barang sudah di luar negeri Pak. Ya. Kemudian. Sudah tersebar kemana-mana. Kembalikan ke Indonesia. Tapi Bapak pada hadinya berurusan dengan tuduhan. Yes. Tuduhannya adalah Bapak mencuri. Yes. Barang pusaka. Betul. Ikut pengadilan Bapak. Ya. Jadi terdakwa. 8 kali sidang. Walah. Selamatkan aset bangsa. Kemudian jadi terdakwa. Tapi yang lucu. Yang lucu. Mereka cari-cari dalih. Apa. Hasim ini pencuri. Tapi ternyata bukan saya. Saya beli dari perusahaan Belanda. Christis. Kan saya beli dari mereka. Ya. Ya. Harus dituduh mereka dong. Masa saya. Ya. Mereka yang ini. Bapak mungkin dituduhnya penada. Penada. Ya. Tidak juga. Tidak juga. Karena tidak terbukti bahwa saya mencuri. Dan saya bukan penada. Ya. Karena Bapak beli pada lelang resmi. Dan ada dokumentasi dari pemilik lama. Raja Solo. Ya. Artinya yang menuduhnya Pak. Ya. Ya kan. Yang menuduhnya mungkin menuduh Bapak penada. Ya. Tidak. 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 Ini yang lebih konyol lagi. Karena tidak ada bukti. Bahwa saya mencuri. Mereka mendakwa apa. Saya tahu tidak apa. Apa itu? Tidak mendaftar. Oh. Konyol kan. Tidak mendaftar. Barang apa. Arca-arca. Barang bersejarah. Cagar budaya. Istilahnya. Oh tidak mendaftarkan. Aset bersejarah. Ya. Pada janggar budaya. Pada. Ya. Pada inilah. Kementeriannya yang menangani. Kementeriannya. Tapi. Tetapi. 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 Terbukti. Dan jelas saya mendaftarkan. Yang jadi saksi itu dirjen kebudayaan. Bapak pada mendaftarkan. Yes. Tapi dituduhnya Bapak memiliki barang budaya. Tapi tidak didaftarkan. Ya. Ini konyol. Oh iya. Ini terus sengaja agak politis. Waktu itu kan. Prabowo sudah mencalonkan. Jadi calon. Tapi. Udah punya Gerindra. Ya. Agustus September 2008. 2008 udah mendirikan Gerindra. Ya. Februari kan. Kita didirikan. Oh. Karena mau mendirikan Gerindra. Sudah. Sudah. Sudah mendirikan Gerindra. Ya. Ya. Ya Allah. Terus baik. Dan Bapak sama Papa Prabowo itu. Keren loh Pak. Kerennya adalah. Mendirikan partai. Tidak merebut partai. Tidak merebut partai. Betul. Tidak merebut partai. Betul. Tidak merebut partai. Mendirikan partai. Tidak merebut partai. Itu loh Pak. Kan itu lebih hebat Pak. Daripada mengambil punya orang. Kan lebih baik punya sendiri. Iya. Saya kira lebih tolerant kan. Iya. Nah. Saya kan di komisi empat Pak. DPR. Golkar. Jangan mengikutkan. Nah. Saya lihat. Itu dia. Kan waktu itu ada paparan-paparan di saya. Tentang lembaga konservasi. Iya. Muncul lah yang pemaharan dari salah satu yayasan. Iya. Ternyata. Setelah saya cek. Yayasan punya Bapak. Iya. Itu concern banget sama Harimau. Ini saya kalau dengar Harimau suka merinding. Kenapa Bapak Ponsen terhadap penyelamatan Harimau? Ya bukanlah ya Pak Harimau. Kang Deddy. Saya juga orang hutan. Bapak bukan orang hutan. Menyelamatkan orang hutan. Iya. Menyelamatkan. 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 Iya. Menyelamatkan orang hutan. Menyelamatkan Harimau. Menyelamatkan. Saya berusaha menyelamatkan badak. Tapi badak susah ya. Badak. Tapir. Tapir. Apa. Ini gajah. 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 Gajah rusa. Satwa liar lah. Satwa liar Indonesia. Bapak punya tempat penampungan mereka? Ada empat. Dimana saja? Satu di Bali. Bali. Bali ada penampungan.. Balinya mana nih? Saya berkunjung. Ubud. Nama tempatnya? Ya rumah saya di situ. Oh ada. Itu banyak hewan di situ? Lima. Sekarang enam. Enam ekor rusa. Rusa. rusa apa itu? ini rusa yang dianggap satwa liar yang harus dilindungi sebetulnya rusa dari timur pulau timur tapi ternyata Transmigrasi sudah lama rusa-rusa ini mereka Transmigrasi ke Pulau Bali sudah ratusan tahun nah waktu Gunung Agung meletus sejumlah 50 ekor 50 ekor rusa turun dari Gunung Agung cari selamat pemerintah kementerian ikon hidup kehutanan yang bertanggung jawab mereka hubungi saya minta saya berikan tempat pelindungan, tempat suaka sampai sekarang padahal rusa itu cari selamat tapi oleh Bapak diselamatkan iya ya habis-habis perusahaannya cari selamat yang dicari selamat tapi diselamatkan ini sama Bapak saya tampung di rumah saya rumah saya cukup luas 10 hektare 10 hektare pak? tidak susah nyapunya 10 hektare pak ya kita ada pegawai lah ini kan Daddy ini ini konggomerat pak konggomerat lupa dikira saya kalau saya potongan RDPR ya masih masih makmur lah masih makmur alhamdulillah kan ciptaan kerja kan ciptaan kerja nah selain itu dimana lagi tempat itu? oke satu di Bali satu di Sumatera Barat ya itu Harimau di tempatnya dimana Sumatera Barat di perbatasan Sumatera Barat Jambi Sumatera Barat Jambi sangat dekat dengan Taman Nasional Kerinci berapa luas itu disitu pak? kalau disitu tidak lebih dari 10 hektare 10 hektare masih ada? sekarang yang dirawat yang sekarang ada 2 ekor harimau kami sudah lepaskan 10 sorry 8 8 harimau sudah dilepas sekarang 2 lagi disitu itu bukan kebeminatannya kami menampung kami merawat kami memberi makanan dan pada 1 ketika mereka sudah fit kami lepaskan ke alam belanda ke alam belanda kembali ke habitatnya pakai helikopter pakai helikopter diangkutkan dengan helikopter diangkat gitu ya? helikopter nanti diangkat terus diturunkan di tengah hutan dulu kami lepaskan di ya ini masalahnya kalau dilepaskan di pinggir jalan raya ya harimau kan gak mau masuk untuk harimau cari pengukiman emang ada yang lepas liarin pinggir jalan raya? ada ya bukan kami ya petugas jadi ngelepas liarin harimau di pinggir jalan raya ya ya ada video ada video yang harimau yang kita lepaskan dia istirahat di pinggir jalan gini aja bingung bingung cari makanan nunggu dermawan nunggu grab dia nunggu go jack nunggu go jack nunggu go jack ada ada ternyata ada ada video ada siapa ambil foto berapa tahun lalu ada si putri ada ada sudah dua saudara putra dan putri terpaksa kami menampung lagi ya kan si putri gak mau si putri itu yang sudah dirawat oleh bapak? putri dan putra ada dua saudara dua sudah dirawat oleh bapak terus dilepaskan oleh petugas? oleh petugas konservasi dilepaskannya di pinggir jalan? ya ya dekat lah berapa dekat dengan jalan mungkin dia punya ongkes pak? ya gak tau lah mungkin gak ada grab yang bisa atau go jack atau heli nya lagi susah? ya waktu itu belum ada pikiran heli karena itu harimau-harimau terlalu dekat dengan jalan raya kan itu membahayakan warga kan ya duduk dia nunggu-nunggu mana makananku mana minumanku terus ada foto ada foto ada harimau lagi nunggu yaudahlah kita selamatkan lagi petugas selamatkan ditampung di teman kita sekarang lagi lepas nah si putri sudah diangkat sudah diturunkan dengan heli sudah di tengah di tengah hutan ya di tengah hutan udah lepas liar lagi habitat dia kan kalau si putra? putra masih di tempat kita kenapa si putra gak lepas? putra ini ternyata atau mau ikut pemilu dulu kali ini? ya insya Allah gak bisa nyoblos gerindra nyoblos gerindra oh ya pasti putra ini ternyata ini aneh ya ini harimau masing-masing ada sifat sendiri seputri masih lia dan janas perempuan ya petinanya yang jantan justru sudah jinak jinak dan sudah sudah tambah gemuk enak enak tidur-tidur siang hari tidur dia sudah waduh ini enak dia sudah senang tinggal di apartemen iya tinggal di apartemen jadi ini gak mau keluar gak mau lagi turun ke konstituen gak mau turun ke dapil gak mau turun ke dapil gak mau turun ke senayan gak mau turun ke senayan gak mau turun ke senayan aja gak enak lu senayan pake AC dapet tawar-tawar ternyata si putra begitu saudara-saudara laki perempuan kamu bisa ambil ada foto jadi sudah males putra itu? manja ternyata dia sudah tambah gemuk 25 kg 20 kg oh larinya mungkin sudah ini dia dulu kan apa langsing langsing dia harus berburu kan di tempatnya tempatnya hasim ini enak aduh dikasih makan ada padung service lah hahaha padung service ternyata dia tambah gemuk 20 kg aduh ini harimau juga ternyata walaupun harimau itu gagah pemberani ini nekat tapi kalau udah dikasih makan tiap hari gak berdaya betarnya hahaha ini 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 foto ini foto ini ini saya gak tau ya terus saya gak bisa bedakan mana putra mana putri kayaknya ini putri ini putri jadi sekarang yang manja itu putra ini ini udah dilepas liarkan yang satu sudah dilepas dulu pernah dilepas liarkan tapi salat salah caranya salah oh disipun pinggir jalan itu pinggir jalan terus dibalikin lagi tampung lagi ini sekarang manja manja males males nah ini bapak kan penyayang harimau rusa orang hutan saya lihat pak Prabowo juga suka bawa-bawa kucing yes dia penyayang juga yes Pak Prabowo lebih ekstrim oh pak Prabowo lebih ekstrim dari saya lebih ekstrim itu gimana pak semut gak boleh diganggu lebih sayang maksudnya lebih sayang kan kalau penampilan ya pak ya kan dalam pemandaman umum orang Indonesia pak Prabowo itu danjuan kopasus iya kencang kan pemahaman umum yang selamanya dikembangkan oleh orang dan biasa menjelang pemilu kan itu selalu dikembangkan suara tembakan duh 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 Jadi Pak Prabowo itu jangankan ganggu orang, sama kucing, sama semut. Semut tidak boleh diganggu, ular tidak boleh diganggu, kupu-kupu tidak boleh diganggu, cicak tidak boleh diganggu. Semua makhluk di tempatnya dia tidak boleh diganggu. Ini penting nih. Dan tau nggak si Edi Prabowo, mantan menteri yang lagi sekolah sekarang ini, tau kan? Pernah dia di, kan komisi empat dulu kan? Iya, tapi kan nggak bareng sekomisi. Dia menteri, saya anggota komisi. Dia dimaki-maki, dia bentak-bentar Pak Prabowo. Gara-gara? Gara-gara dia injek-injek semut. Kan di rumahnya Prabowo, di Pendopo. Di Hambalang. Di Hambalang. Ada semacam jalan raya. Paradi. Itu dari ujung ke ujung itu semut. Semut kalian sudah tahu bahwa ini jalur khusus di situ. Dan kami tidak boleh sentuh. Tidak boleh diganggu. Itu semut. Itu jalan raya, penuh dengan semut. Si Edi itu iseng. Dia injek-injek. Semutnya di injek? Semutnya di injek. Prabowo marah sekali. Itu Edi yang cerita sama saya. Semut aja nggak boleh diganggu. Apalagi kamu. Setup Amy Thomas. péri tok5 Nd3. Sejak paik, bum behind kamu. ınıa kemari-ya. Tidakинak kita zwang apangan¿? 你 Cookie native-ha. pretty siapa tarifanating. Aku lebih rem 180D. Aku teruskan kenapa kita. Aku currents. Aku harus diam medalatorto-ki. Aku teruskan peng restoran mujeres nelasakan.